Kita lanjut, ini adalah materi tentang gelombang mekanik. Nah, dalam soal itu katanya, diketahui ini dia punya amplitude ya, amplitude-nya adalah 0,5. Nama-mana amplitude? Ini ya, 0,5. Kemudian dia punya X, X itu adalah 3 meter, T-nya adalah 6 sekon. Dan N-nya itu adalah, ini kita hitung ya, ini dari sini ke sini, ini 1, di sini adalah setengah, berarti 1,5 ya, 1,5. Nah, yang ditanya, gelombang dari permukaan-nya diidentifikasikan pada dua titik seperti gambar. Persamaan gelombang dengan arah rambatan dari A ke B, berarti dari kiri ke kanan. Berarti dia menuju ke kanan ya, kalau menuju ke kanan berarti nanti tangannya negatif. Jadi, persamaan-nya itu adalah Y sama dengan A sin omega T dikurang KX. Nah, ini persamaan-nya ya, ini tinggal kita lanjutin ke sini. Berarti Y sama dengan A kita 0,5 sin omega itu adalah 2PF dikurang 2P... Eh, ini, K itu kan 2P per lambda ya, X. Ya, jadi 0,5 sin 2PF itu adalah N per T. Diturang 2P lambda itu adalah X per N kali X ya. Berarti 0,5 sin 2P, kita punya N 1,5 per T, 6, dikurang 2P per X kita, 3 per 1,5 X. Berarti A 1,5, nah ini bisa dibagi ya, ini dibagi 2, 1, dibagi 2, 3. Ini, jadinya ini adalah 0,5 sin 1,5 dibagi 3 itu adalah 0,5P dikurang, ini 2P per 2 ini kan. Nah, ya benar ya, nah ini boleh dicorat, jadi dapat hasilnya adalah 0,5 sin 0,5P dikurang, PX. Ini ada T ya, sorry, ini ada T, tinggal T-nya ya. Nah, oke, dapatlah kita bersamanya jadinya 0,5 sin 0,5P dikurang, PX. Inilah nilai dari G. Oke, nah kalau ada-ada punya pertanyaan, silakan komen di bawah ya. Oke, oke.